Terima kasih Yang ngerokok di belakang bang Yang ngerokok di belakang Pulang? Iya dah Oke hari ini agendanya adalah pembacaan keputusan Dan sudah dibacakan nanti akan disampaikan oleh rekan saya Ibu Emi Tapi seperti biasa pagi hari tadi kami selaku kuasa hukum Dari Mbak Dewi Persik sudah menghubungi Mbak Dewi melalui Ibu Emi Sudah menghubungi apakah akan hadir di persidangan Tapi yang bersangkutan sudah menyampaikan bahwa cukup yang hadir dari kuasa hukum saja Karena kita sudah mendapatkan kuasa hukum Dan dipertanyakan lagi tadi apakah masih ada upaya untuk mediasi untuk berdamai sebelum diputus Tapi jawaban dari Mbak Dewi adalah tetap mengikuti putusan pengadilan Dan sudah diserahkan kepada kuasa dan juga majelis hakim Begitu juga kepada Mas Angga tadi juga dihubungi oleh rekan kantor kami Mas Ega juga sudah menyampaikan pertanyaan yang sama Apakah masih bisa ada mediasi untuk berdamai sebelum ada putusan Jawabannya dari Mas Angga juga bahwa sudah menyerahkan kepada majelis hakim Dan pada kuasa hukumnya beliau Tapi yang pasti kami juga tetap walaupun nanti sudah selesai putusan ini Tetap akan mencoba hubungan silaturahmi sama Mas Angga juga tetap kita upayakan Apakah masih bisa diteruskan lagi Sudah itu saja Alasan tidak datang karena hari ini kan adalah putusan Ya seperti saya sampaikan Jadi bahwa tadi Bu Emi juga menyampaikan ke Mbak Dewi Apakah mau hadir Tapi dari Mbak Dewi sendiri sudah menyerahkan kepada kuasa hukum dan putusan ke majelis hakim Mungkin Mbak Bu Emi boleh bacain ya Putusannya hari ini Majelis hakim telah memutuskan dan mengabulkan semua permohonan Dan memberikan izin kepada Angga Wijaya Untuk mengiklarkan talak terhadap Dewi Murya Agung Dewi Persik Intinya itu Tidak ada Tidak ada Tidak ada Berarti sudah resmi bercerai ya Mbak Dewi sendiri minta nafkah ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Bisa baik-baik Mahit Terus audangan Nah pemenangan barang-barang dari Angga Wijaya Kapan? Ah.. belum dibicarakan sih dan akan coba dibicarakan Semoga nggak ada Yang dicurangin lah Kalau dicurangin iya Purusannya lain lagi Durang dah malah apa nih mbak? Durangnya maksudnya gimana? Misalnya Bisanya Kan banyak Mudah-mudahan tidak ada Mudah-mudahan nggak ada Sametarnya sebagai sekarang nggak ada зд Eller Hnu Belum, kita belum mendalam itu karena kami selaku kuasa hukum lagi fokus untuk proses di pengadilan agama Jakarta Selatan. Kalau mengenai pemalsuan itu kan baru cerita, belum ada sesuatu yang dibicarakan. Bagaimanapun juga kan, Angga kan juga kita hubungannya baik, badannya juga baik, kita tetap mencoba apakah memungkinkan, nanti kalau misalnya keputusan dari beliau nanti setelah putusnya. Tidak perlu dilakukan upaya mediasi ya, kami juga tidak akan melaksanakannya. Artinya itu inisiatif dari pengacara aja ya bang? Iya. Sudah resmi bercerai ya bang? Sudah resmi bercerai, tadi putusannya sudah dibaca sama gue. Apakah diulang lagi dibaca? Bang, video call. Ini, dia minta ditelepon nih. Boleh ya? Video call ya bang? Biar bisa... Bucok atau? Putusan. Mungkin gak ingat ada ikraman. Keren talang. Talang. Belum tahu. Jadwal. Itu kemungkinan DP Datuk. Bisa diwakili sih. Nanti kedua belakang pihak, hidup wajib. Coba video pengulang. Oh mau telepon ya? Video call bang? Biar bisa lihat gambarnya ke kameraku. Terima kasih semuanya, tadi kami sudah menjalani proses persidangan dengan agenda putusan. Jadi tadi permohonan yang kami ajukan sudah dikabulkan oleh Hakim Majelis. Itu, itu aja sih. Bang, alas-alas Angga sendiri gak hadir dalam persidangan? Iya, saat ini lagi gak bisa hadir. Tadi permohonan apa bang? Ya, permohonan perceraian ya sudah dikabulkan. Bang, kabarnya Angga tinggal di persidangan dari Jakarta lagi? Maksudnya? Enggak, masih di Jakarta. Masih di Jakarta. Kalau mengenai artagon ini, seperti apa? Enggak, enggak. Itu aja. Masukan tanda tangan bang, seperti apa bang? Kita gak ada bahasa itu kan di sini. Terus, nanti akan diagendakan. Kemungkinan dalam jangka waktu 2 minggu ke depan mungkin akan ada lagi satu nanti untuk pengucapan di gerak talak gitu. Di hadapan pemerintah. Enggak akan datang gak? Akan hadir aranya bang? Kurang lebih, kurang lebih. Saya tahu, kita tunggu panggilan dulu soalnya. Jadi enggak akan datang? Iya, harusnya. Beliau, nanti saya informasi. Saya juga baru kasih tahu tadi. Tapi gue sifat. Jadi ada sendiri, ada permintaan untuk online baru? Enggak, enggak ada sih. Sampai dengan saat ini sih saya belum terima informasi gitu ya. Ada lagi? Bang, katanya akan ada mediasi lagi bang, bener bang setelah ini bang? Ya kalau sudah ada putusan mediasi untuk apa ya? Maksudnya untuk silaturahmi bang di dalam apa? Oh kalau silaturahmi pasti kan kita ya buka tali silaturahmi lah harus dong. Itu bukan artinya sudah ini terus gak ada silaturahmi gitu ya. Enggak sendiri gak mau hadir kenapa bang? Dukan gak mau hadir. Cuman memang ya putusan kan memang diwakilkan oleh kuasa hukumnya sudah cukup. Tapi nanti 2 minggu yang akan datang, akan datang dipastikan hadir ya? Harusnya hadir. Untuk membacakan talaknya? Iya, dikira talak. Itu permintaan dari? Dari pengadil ya? Memang sudah seharusnya sebenarnya. Jami kira-kira jam berapa? Terima kasih ya. Terima kasih.